Baik, saya akan mulai dari mana nih perkenalannya nih? Dari Prasetyo, silakan. Dari mana asalnya, lalu kemudian S1-nya di mana, lalu kemudian why you interest to follow Islamic finance ini. Kita biar mandala. Mila, mohon izin. Silakan. Nama saya Prasetya Dusep Tiawat. Asal saya dari Surabaya. Oh, Surabaya. Di Gresik. Aktivitas hari-hari sebagai pengajar Tafid di SMPIT dan Gresik. Wow, gitu ya. Berarti posisi ini di Gresik ya? Benar. Saya teringat kalau Gresik itu tambah ya? Banyak tambah. Ikan apa, ikan apa? Saya dulu kalau di pesantren itu suka teman-teman saya jadi orang Gresik. Wah, jadi guru Tafid ya. Nah, ini menarik bagi saya. Pak Prasetyo dari guru Tafid ya. Lalu belajar ekonomi syariah. Apa menariknya ekonomi syariah? Why you interest? Lima targobu fi hatiari iktisodil islami. Ya, jadi saya dari satu itu, satu pendidikan agama islam. Jadi, kita ini ya. Ya, PAI yang menarik. Pengawasan. Penambah lawasan di ekonomi syariah ini. Lalu kemudian, Bu Restika Eka. Nah, silakan. Dari mana? S1-nya di mana? Lalu kenapa tertarik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya ambil SDM Management di Fakultas Ekonomi di tempat saya bekerja juga. Ini saya pindah kampus nih, Pak. Oh, gitu ya? Jadi, sehari-hari berarti sekarang di UMJ dong? Benar, sehari-hari di UMJ. Tetanggaan dong, tetanggaan dengan ITPM Adahlan. Iya, benar. Lalu kenapa tertarik? Yang pertama karena kuliah online, Pak. Karena di UMJ itu hybrid. Karena saya juga punya bayi, jadi agak susah untuk waktunya. Untuk harus datang ke kampus, gitu. Jadi, ternyata perkembangan teknologi menjadi daya tarik, ya? Benar, salah satunya itu, Pak. Sama, di banyak kampus termasuk. Saya juga, saya bilang, pilih mana Zoom atau offline? Zoom, Pak. Baik, Bu Restika ya. Terima kasih, Pak Hendra. Sumarni. Nah, Bu Sumarni, silakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni. Saya lahir di Jawa Tengah, Klaten. Dan saya tinggal di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh, Tanjung Jabung Barat. Saya seranglah Jambi, Bu. Satu-satu wilayah lah, Pak. Jambinya, sama Jambinya. Terus, kenapa tertarik? S1-nya di mana? S1 saya, saya di Kuala Tunggal, S.T.L. Anwar. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan kemudian saat ini saya tertarik dalam jurusan ini, ngambil S2 jurusan ini, karena posisi saya saat ini kan sedang membangun desa yang sampai sedetik ini terkait dengan kegiatan saya. Saya selaku pembina BUMDES di Desa Dataran Kempas. Jadi ya mau nggak mau, sesuai dengan pekerjaan juga. Jadi ya, itu tadilah untuk mengembangkan desa lah, Pak. Itu aja intinya. Itu yang membuat motivasi buat saya. Hebat ya. Jadi membangun desa, lalu kemudian orang back to base desa, kembali ke desa dari kota. Lalu kemudian harus menambah ilmu ekonomi syariahnya. Hidup ini, kata Rasulullah, terlalu pendek kalau kita habiskan tanpa manfaat. Saya luar biasa, Bu Sumarni ya. Artinya, kalau hanya lahir di mana, lalu mati di mana, itu sudah biasa. Tapi kalau kemudian punya manfaat yang luar biasa, ini sebuah obsesi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi dari Bu Sumarni ini. Jadi umur hidup ini harus punya arti, punya manfaat. Anfa'uhum dinas, kata Rasulullah. Baik, makasih Bu Sumarni. Tetap semangat membangun desa dari Jambi. Mudah-mudahan nanti jadi Gubernur Jambi ya. Gubernur Jambi sekalian dokter Haris. Saya kenal beliau. Dan maksud yang sebelumnya juga Pak HBA juga. Baik, benar-benar berkat. Terus kita lanjut kepada Pak Muhtar Adriono. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar Adriono, saya tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya, S1 saya, memang agak jauh Pak. Saya dari jurusan teknik perminyakan di Universitas Terisakti. Alasan saya untuk mengambil magister S2 ini adalah karena dalam 2-3 tahun belakangan ini, saya juga aktif di kegiatan Dewan Masjid Indonesia, juga di DKM Masjid saya. Hal ini sering terjadi ada permasalahan di dalam masalah keuangan yang bernuansa syariah. Jadi selama ini saya terpacu untuk bisa lebih mengetahui, supaya lebih mengetahui lebih dalam mengenai keuangan syariah. Dan juga supaya saya di dalam menjalankan kehidupan saya sehari-hari, saya bisa betul-betul menjalankan sesuai sehariah dalam keuangan malah maupun dalam berkegiatan yang terkait dengan keuangan. Jadi itu motivasi saya, Pak. Wah, luar biasa. Dari perminyakan lari ke ekonomi syariah ya. Tapi memang tuntutannya tadi ya, artinya bagaimana kemudian memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa penghasilan kita sesuai dengan aturannya Allah. Karena saya juga nangis, karena di hadis Rasulullah itu ada 4 pertanyaan nanti di Yombol Akhir, dan kita tidak bisa melewati 4 pertanyaan itu sebelum menjawab 4 pertanyaan itu. Yang pertama tentang umur, untuk apa saja umur. Yang kedua tentang tubuh ini, untuk apa saja tubuh ini dari dibangun tidur sampai mau tidur lagi. Yang ketiga tentang ilmu, untuk apa saja. Tapi yang keempat, itu pertanyaan menarik bagi saya. Tentang harta. Harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kau perolih hartamu, ke mana kau salurkan. Jadi kalau ilmu tidak tanya, dapat dari Pak Hendra, dapat dari Peropator, yang lain tidak tanya. Tapi kalau harta tanya. Cara auditnya Allah itu menarik juga bagi saya dalam surat Yasin, diungkapkan. Tanganmu akan berbicara, dan kakimu akan menjadi saksi. Kira-kira masih pantas, tidak surga, atau kemudian masuk ke neraka. Pada saat itu tidak ada pengacara. Ngeri juga ya, Men. Ngeri, Pak. Amal kita yang bisa jawab ya, Pak. Amal ibadah kita yang bisa membantu kita. Dan saya baru tahu rahasianya, kenapa di lama Al-Quran selalu Allah melukiskan dengan membakar kulit. Ternyata yang sampai ke sarap itu, yang paling sakit itu kulit. Bukan daging. Beruntunglah Bapak-Ibu sekalian, Allah takdirkan. Ini belajar ekonomi syariah, itu boleh jadi bukan karena Bapak-Ibu sekalian, tapi boleh jadi doanya anak-anak Bapak-Ibu sekalian, doanya orang tua, yang ingin selamat, suatu keluarga berjalan di jalan Allah. Saya pikir itu. Tidak ada sesuatu yang sesuatu yang tanpa desain. Saya pikir dengan desain Allah. Jadi bersyukurlah, Tawabat itu tidak harus menanti mati kita. Lalu kemudian belajar ekonomi syariah itu tidak juga harus menanti mati. Mati itu datangnya keujatan, tiba-tiba. Jadi melau. Beruntunglah Bapak-Ibu sekalian, di tengah akhir pekan seperti ini, para ramai ke mal, Bapak-Ibu menyempatkan untuk belajar ekonomi syariah. Kalau satu keluarga semuanya jatuh, lalu siapa yang menyelamatkannya? Maka ada satu atau dua yang menyelamatkannya. Pesan Allah di Al-Quran itu menarik bagi saya. Wahai ayah, jagalah dirimu dan keluargamu dan anak-anakmu dari api neraka. Di mana bahan api neraka itu adalah batu dan manusia. Pasti kita tidak tega melihat anak kita menjadi bahan bakar api neraka. Kita tidak tega melihat istri kita menjadi bahan bakar api neraka. Suami kita. Masih hidup, pasti masih bisa meningatkan. Saat masih hidup, pastilah masih bisa saling menasehati. Tapi kalau sudah mati, apa yang menasehati? Semuanya sudah terlambat. 60-70 tahun hidup kita. Cuma sebentar, kata Rasulullah. Umur mati, by the city, antara 60-70 tahun. Tidak lama-lama kok. Kalau satu hari kita tidur, standarnya orang Indonesia 8 jam. Lalu umur kita 60 tahun, maka tidur kita 20 tahun. Kalau kita bekerja, 8 jam standarnya orang Indonesia anggap 8 jam. 20 tahun hanya kerja. Generasi milenia tidak bisa lepas dari namanya gadget. Itu hampir 16 jam hasil riset. Hanya 8 jam berada di kepalanya. Dan ternyata bangun tidur pertama kali yang dicari adalah informasi. Apa isi WA saya, apa isi like saya, medsos saya, dan berbagai macam. So, di question mark, lalu pertanyaan sederhana. Berapa jam kita ketuk pintunya Allah yang setiap saat memberi kita nafas, setiap saat memberi kita sehat matang. Berapa jam kita ketuk pintunya Allah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan belajar seperti ini. Ah, hanya kita dan keluarga yang tahu. Ah, simply. Semuanya pasti akan berakhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat mencari ilmunya Allah ini, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang dua sih. Di dunia hasanah, atau akhiratnya hasanah. Jangka pendeknya adalah di dunia baik. Jangka panjangnya, akhirat juga baik. Mudah-mudahan kita semua sesuatu khatimah. Amin. Terima kasih, Pak Muhtar. Ya, selamat datang. Biasa. Kalau boleh tahu usia sudah berapa ini? 51, Pak. Wah, 51 kan lebih tua muridnya dibandingkan mahasiswanya. Yang selalu saya itu kalau ngajar offline ke ITPM Adalan itu, kucuk-kucuk pakai tas gitu. Dosennya sudah masuk, mahasiswa masih nggak tahu, berarti itu dosennya sudah di dalam. Awet mudah, Pak. Waduh, pasti belajar. Baik, terima kasih, Pak Muhtar. Lalu kemudian next, kita bicara ke Pak Eko. Assalamualaikum, Pak Eko. Silakan. Baik, walaikumsalam. Pak, perkenalkan saya Eko Budiwi Bowo. Saya, S1 saya di Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Kemudian lanjut di S2-nya. Alhamdulillah sudah lulus di tahun 2017. Kemudian berminat untuk gabung di sini, karena kebetulan saya bekerja di Bank Jagosyariin memperdalam saja tentang keuangan Islam. Apakah karir dan jalan saya sudah benar atau belum? Itu jadinya kemudian akhirnya jadi berpikir, yaudahlah kita sekalian saja untuk memperdalam. Toh, kerjanya juga di perbankan syariah. Wah, Bank Jagos, Bank Baru, nih, ya. Iya, Bank Digital, Pak. Iya, Bank Digital Baru, ya. Wah, luar biasa, ya. Dari UI pindah ke belajar ekonomi syariah, ya. Jadi, luar biasa, ya, motivasinya, ya. Dan mudah-mudahan, siaplah. Wah, ada banyak orang mempersiapkan dunia dengan sebaik mungkin, tapi ada juga orang mempersiapkan akhiratnya dengan sebaik mungkin. Memastikan pekerjaan gue halal, nggak kira-kira gitu, ya. Oke, pekerjaan hasil gue halal, nggak ya. Tapi ada juga orang kemudian, ya, cuek aja kira-kira. Dan biasa. Memang luar biasa. Pak Eko, kita belajar, luar biasa. Dia memastikan benar, nggak kira-kira ini. Sehingga dia harus belajar. Dan kenapa? Karena pada saat mati itu, mandi nggak bisa mandi. Kita dimandiin orang. Pakaian dipakaikan orang. Dan pada saat itu, sudah selesai. Saya mebayangkan ketika pandemi COVID dulu. Ketika sakit, gitu. Gimana juga? Gue mau dakwah nggak bisa. Mau ngajar nggak bisa. Apa yang gue banggakan kira-kira? Nggak ada. Sehabat apapun kita, dokter, profesor, lost all. Ini juga sih. Apa sih? Sekaya apapun kita, ukuran tubuh, ukuran kuburan kita sama. Satu kali dua meter tanah. Kainnya juga sama. Laki-laki cuma tiga helai kain kapan. Perempuan lima helai kain kapan. Apa juga mau kita sombongin? Jadi ternyata betul, Pak Eko dan Bapak-Ibu sekalian. Rezeki itu, uang itu, dalam Islam itu bukan persoalan banyak dan sedikitnya. Persoalannya berkah atau nggak, kira-kira. Halal atau nggak. Jadi bukan persoalan banyak dan sedikitnya. Kalau banyak, pastilah. Orang maksiat pun dikasih banyak. Tapi itu ternyata bukan nikmat. Dalam Al-Quran dikatakan itu namanya istidrat. Istidrat itu diberi nikmat terus-menerus. Saat melalaikan Allah. Tapi sana istidrat dari juhum. Kami istidrat mereka. Min khai sulayah lamu. Dari sisi yang tidak pernah dia duga. Tahu-tahu. Tahu-tahu ada api. Tahu-tahu ada air. Tahu-tahu ada angin. Dan itu senjatanya Allah ternyata dalam Al-Quran. Tapi kalau orang bertakwa, orang yang taat pada Allah. Min khai sulayah tasib. Dari sisi yang tidak pernah dia duga rezekinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang min khai sulayah tasib. Terima kasih Pak Eko. Terus Pak Aswandi ya, silakan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aswandi. Maaf Pak Dutur, di wilayah ini agak tempur-pengkilang jaringannya. Jadi terkadang. Tidak apa-apa. Saya merasakan bagaimana di daerah. Karena tahun lalu saya lebih banyak. Kadang-kadang di daerah, di perjalanan. Silakan, yang penting hati kita terkonek. Kita kira bersama. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Aswandi. Lulusan TIE Muhammadiyah Umudyo. Lulusan ekonomi pula gunan. Kala karaktifitas sebagai imun masjid di salah satu masjid di Bina Cepang Muhammadiyah Karosba di Sulawesi Barat. Dan aktivitas juga mengajar tanpa di TPA. Jadi alasan untuk gabung dan kuliah di TPA. Memandalan dan mengambil jurusan kewangan syariah yaitu lebih tertarik. Pada saat kuliah dulu lebih tertarik. Pada materi atau pada mata kuliah ekonomi Islam. Sehingga ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan kuliah tersebut. Mungkinlah itu. Wah, luar biasa guru ya. Diguguh dan ditiru terus. Kalau dosen itu dodok barang absen. Seperti Pak Irani ngabsen satu-satu. Jauh dari Sulawesi Barat ya. Insya Allah luar biasa. Saya sudah pernah juga ke Palu. Karena saya memang konsen saya di Indonesia bidang wakaf ya. Jadi dengan wakaf saya banyak menjelajahi Indonesia. Melalui Kementerian Agama dan berbagai macam. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat Pak Swandi. Mudah-mudahan berkah. Terus Pak Fahmi Das Rizal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan Pak. Nama kami Fahmi Das Rizal. Kami lulusan S1 ilmu pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di Tanjung Pinang. Kepulauan Riau Pak. Wah ke Priya. Gak lebih sejauh ya. Kenapa tertarik mengambil keuangan syariah? Ya karena itu tadi. Karena kita sebagai muslim kan harus betul-betul memahami bagaimana tata cara bermu'amalah. Nah makanya dari segi syariah pun kita harus paham. Ekonomi, cara bermu'amalah, jual-beli, segala macamnya. Jadi bisa lebih memperdalam mawasan juga. Terima kasih Pak Ruktar. Alhamdulillah. Wah luar biasa. Saya itu kalau ditarik ke atas ladinya ke Kampar Riau. Jadi hampir tiap tahun juga istri saya juga dari Bang Kinang Kampar. Jadi tiap tahun harus ke Riau. Baik. Terima kasih Pak Fahmi Das Rizal. Insya Allah luar biasa semangatnya. Lalu kemudian LM Berduan. Silahkan Pak LM. Baik. Ijin, mohon izin Pak Doktor. Silahkan terkodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laude Muhammad Ridwan. Asal lo misiri di Kota Kendari, Selawesi Tenggara, Pak Doktor. Kota Kendari ya, jauh ya. Alhamdulillah untuk jenjang S1 di lulusan Pertesan Olehur, jurusan agrobisnis perikanan. Atau lebih spesifik sosial ekonom. Kemudian diambil untuk pasca sarjana ini di ITB, jurusan keuangan syariah. Kenapa saya mengambil ini? Karena salah satu profisi saya di Kota Kendari ini sebagai tim fundraising di bidang badan wakaf, Pak Al-Quran. Oh, badan wakaf. Mungkin nanti bisa saling konsultasi sama Pak Doktor ini soal wakaf. Masih belajar, Pak. Alhamdulillah termasuk juga di bidang properti syariah di Kota Kendari sini. Kita pengembangan beberapa proyek dengan tim di sini, Pak. Semoga dengan belajarnya kami atau menurut ilmu di pasca ini menjadi lebih paham lagi soal ceket muamala ekonomi di bidang syariah. Insya Allah. Amin. Itu Pak Doktor. Demikian. Makasih Pak. Berkah selalu jadi luar biasa. Bicara wakaf Al-Qurani dasar luar biasa. Baik, kita lanjut. Siapa ini? Pak Fikri ya. Tafatau, Ustaz. Baik, Prof. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Nama lengkap saya Muhammad Fikri Pratama. Demi silii Bogor. Bogor, ya. Kemudian S1 saya di Stay Sebi. Depok, jurusan perkembangan syariah. Ya, kemudian sekarang bekerja sebagai pusat data dan operator PDDT di kampus Stay Sebi. Wah, ini muridnya Pak Ustaz Dadang ya? Ya, Masya Allah. Ustaz Enro. Ustaz Enro, ya. Sahabat saya. Masya Allah. Wah, luar biasa. Jadi nanti bisa sharing tuh satunya ekonomi syariah di Sebi. Dengan sharing dengan teman-teman yang di kelautan, di apa tadi ya, di minyak dan berbagai macamnya. Oke, berkah Ustaz Mikri. Baik. Jangan lupa. Amin. Ada lagi? Pak Ari. Ya, Pak Ari Widodo. Pak Ari Wubowo ya. Silakan. Pak Ari Widodo. Terima kasih, Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, Doktor. Saya namanya Ari Widodo. Cuma kebetulan saja nama Jawa. Hasilnya orang Minang. Oh, orang Minang. Wajahnya sudah kelihatan orang Minang. Saya tinggal di Kabupaten Bungo. Muar Bungo. Profisi Jabi. Oh, ya. Dari Sarangon terus merangin-merangin terus Bungo. Bungo dari atas. Betul. Kebetulan tinggal di Pondok Santren, di Nia Al-Azhar, Kabupaten Bungo. Oh, ya. Ya, kebetulan tinggal di situ dan menjadi salah satu pengurus. Jadi, ketertaraikan saya, Korea S2 ini, ya, pada asalkan pengalaman pribadi, sudah banyak ilmu-ilmu yang mungkin non-kandang, akademik lah. Jadi, perhubungan ini, makanya saya akan berdalam lagi dengan akademik. Istilahnya saya membutuhkan lisensi nanti, Pak Doktor. Saya aluni dari STIE Musi Rawas di Pulinggau. Yang kini menjadi Universitas Bidak Insan. Gitu, ya. Ya, berganti kampus. Jadi, ketika waktu kemarin memang sulit. Ada kendala di status ijazah, kan. Sekarang di Universitas. Wah, nggak apa-apa berkah. Itu Allah sudah takdirkan, Pak Ari. Belajar kolom syariah yang di Ahmad Dahlan, kira-kira. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Jadi, pengurus memadiyah di Bungo juga? Ya, kebetulan di Ketua Majelis Ekonomi. Wah, Pak Bu Yasuhaimi itu masih saudara saya. Bu Yasuhaimi. Oh, masih keluarga. Saya berpikir dengan beliau. Sering ngobrol lewat WA, ketemu langsung di Javi sering. Oh, ya. Bu Yasuhaimi, Ketua Muhammadiyah Jami, ya. Di Javi, ya. Baik. Berkah. Mudah-mudahan satu saat bisa ketemu juga, ya. Insya Allah. Baik. Siapa lagi? Ijantara. Ya, Pak Haji. Silahkan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, selamat kenal. Ya, terkenalkan saya Haji Agriansyah dari Bandung. Ya, saya kerjana manajemen bisnis dari Universitas Interwantika dan Bisnis Indonesia di Bandung. Sekarang aktivitas di Masjid Salman ITB, di Divisi Perwakapan. Jadi, wakaf Salman ITB di Bandungnya, dokter. Saya masuk ke ICB Ahmad Dahlan ini, ya, untuk bisa menambah ilmu, ya, dalam ekonomi Islam agar bisa diterapkan di Divisi saya di Masjid Salman ITB ini. Wah, keren, luar biasa, ya. Aktivis Masjid yang luar biasa, wakaf, ya. Wakaf ini luar biasa. Saya memang, semenjak muda, S2 saya membahas tentang wakaf, S3 saya juga di UIN juga membahas tentang wakaf. Jadi, guru saya termasuk Almarhum Prop Uswah. Ini nanti ke depan kayaknya banyak bakal nanya-nanya tentang perwakafan juga, dokter. Wah, harus belajar juga. Nanti Pak Direktur kita juga konsen juga di bidang wakaf. Baik, baik, baik. Semangat, berkah, Pak Acik. Siapa lagi? Pak Insan Noval. Pak Pak Acik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doktor, saya Insan Noval. Untuk pendidikan, S1 saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen keuangan syariah. Untuk pekerjaan saat ini menjadi amil di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi. Alasan mengambil jurusan keuangan syariah, karena untuk lebih memperdalam kembali ilmu tentang ekonomi syariah, serta karena untuk pekerjaan saat ini juga berhubungan dengan keuangan syariah. Wah, luar biasa. Masih muda ini ya? Siap, Pak. Baik, baik, baik. Mudah-mudahan berkah lah. Sekarang di Bandung ya, sama di Bandung juga. Di Amil. Di Sukabumi, Bapak. Di Sukabumi ya? Ya. Berarti, bersama dengan Pak Shafi Antonio. Ya. Kemudian belajar nanti dengan Pak Shafi. Kemudian ke depan jadi profesor ekonomi syariah juga. Amin. Baik. Siapa lagi? Yang belum? Oke. Ya, Pak Doktor. Ya, Pak Hendralesmana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Doktor. Sama saya Hendralesmana. Wah, sama dong Hendralesmana juga. Beda Hendralesmana. Hendralesmana juga, Pak. S1 saya di UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. Jurusan perbandingan agama. Kemudian S2 saya di UIN juga. Ngambil agama dan filsafat. Sekarang pengen juga memperdalam tentang ekonomi. Wah, jauh dong dari perbandingan agama. Dari ke ekonomi syariah ini. Ya, enggak apa-apa. Pengen mendalami saja. Kebetulan saya juga aktif di masjid, Pak Doktor. Saya sebagai bendahara di masjidnya sekarang. Alhamdulillah. Senang saya. Menurutkan waktu. Sekarang saya ngajar juga sebagai dosen di sekolah tinggi ilmu dakwah di Indramayu. Mohon doanya saja. Amin, amin. InsyaAllah, Pak. Mungkin itu, dok. Ya, terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan ilmu-ilmu sederhana dari guru-guru nanti ditularkan ya. Di pemberdayaan masjid. Siapa lagi? Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Ada lagi? Saya, dok. Ya, Pak Supriyadi silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Supriyadi Pajri. Berdomisili di Tangsel sekarang. Tapi asal kuliahnya dulu itu di UIN Suskaryau, jurusan Matematika Sains. Matematika Sains di UIN Suskaryau. Oh, gitu. Perbindakan matematika. Iya. Tapi teknik. Di teknik. Alasan. Silahkan. Alasan mengambil, melanjutkan jurusan keuangan syariah. Yang pertama dulu kita ada mendirikan yayasan di Tangsel itu bekerjasama dengan asuransi syariah. Dan saya juga sudah mengikuti, mengambil lesen asuransi syariah tingkat pertama. Tetapi ketika mengambil lesennya itu, kebanyakan yang mengambil itu bukan orang Islam. Non-Muslim. Oh, gitu. Non-Muslim yang banyak. Dirut-dirut dari bank-bank konvensional itu mengambil lesen asuransi syariah. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan juga saya ingin mendalami lebih dalam, Alhamdulillah, untuk lesen asuransi syariah dasar sudah. Itu mungkin masih mencari lesen-lesen syariah yang lainnya. Dan juga ingin mendalami di sini juga. Itu mungkin. Wah, luar biasa. Asli Riau. Asli Riau. Asli Riau. Mana Riau, ya? Rokan Hulu. Oh, Rokan Hulu. Saya kalau pulang kadang-kadang ke Kampar itu, sering diminta ngisi di Masjid Islamic Center. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terus, siapa lagi? Izin. Pak Doktor. Oh, iya. Silahkan. Pak Riazai, siapa lagi? Oh, iya. Boleh, Pak. Siapa lagi? Pak Sepaduli. Oh, iya. Silahkan, Pak. Pak Gunadi, ya? Silahkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Gunadi. Asal dari kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Mbakabritung. S1 saya kebetulan yang terizazahnya di Stain Sas Bangka Blitung. Kemudian kalau sebelumnya saya pernah di teknik, sajana teknik di Yogyakarta, di IST Akrin Yogyakarta. Nah, kebetulan untuk pekerjaan saya aktif di Perahum Kementerian Agama Kanwil Bangka Blitung. Untuk kesibukan sehari-hari, Alhamdulillah saat ini dipercayakan sama teman-teman sebagai Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Pangkal Pinang dan juga Bendahara ICTH Persaudaraan Imam Masjid Bangka Blitung. Nah, tujuan kita melanjutkan studi mengambil prodi Magister Keuangan yang syariah. Yang pertama, saya tertarik untuk belajar lebih dalam, karena saat ini melihat kondisi, apalagi di Kementerian Agama, kenapa lebih senang dengan konvensional daripada yang syariah. Sebenarnya yang membedakan syariah dan konvensional itu apa sih? Jadi, ketertarikan-ketertarikan ini yang ingin saya gali lebih dalam, sehingga nantinya diharapkan pada saat selesai minimal ada hal-hal yang bisa kita sharing ke publik terkait syariah atau produk syariah itu sendiri. Kemudian, apa namanya itu, ditambah kita juga kan sedikit ada bisnis kecil-kecilan lah yang masih menggunakan hitungan-hitungan yang mungkin belum secara syariah atau bagaimana. Nah, mungkin secara dalamnya nanti, mudah-mudahan di Magister ini, di pendidikan ini, bisa ketemu titik-titik untuk melaksanakan segelas sesuatu tentang ekonomi syariahnya. Mungkin gitu aja. Pak Doktor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Pak. Komplet ya. Bapak D ini, Pak D, kalau saya cuma tinggal D, dosen takang-dakwa. Ini masjid juga ya. Insya Allah, luar biasa. Kementerian Agama juga komplet. Yang penting bermanfaat, insya Allah. Baik, siapa lagi? Pak Adel, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Doktor Hendra. Jadi, alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Udansya Karim, domisi Likupang, NTT. Saat ini juga domisi Lidipantia, IJSIA, jadi pengasuh. Saya lulusan STCB, nama kayak Mas Rifti tadi. Jadi, lulusan STCB, jurusan perbankan syariah. Alhamdulillah, saya saat ini juga jadi amanahnya adalah jadi tetua pengurus dan manajer di KSPPS BNT Berdaya Kupang. Dan ini adalah motivasi saya sehingga bisa ikut kembali belajar. Karena memang posisi kami di NTT Bupang ini luar biasa perjuangan ekonomi syariahnya. Karena ekonomi syariah ini masih barang yang baru di masyarakat. Dengan masyarakat yang juga terpola dengan sistem konvensional yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Sehingga tentunya kita harus banyak bekal untuk bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga mengajak mereka untuk bergabung bersama ekonomi syariah. Saya juga mohon izin Pak Dokter, kami di Kupang lagi mati listrik. Jadi, saya khawatir lobet ini laptop mungkin tidak sampai selesai nanti sampai mati dari Pak Dokter. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Berkah ya. Wah, ini SEPI berarti sudah bekal ekonomi syariahnya, sudah oke. Tinggal nanti menularkan dengan teman-teman. Apa lagi? Yang mau perkenalan? Iji, Pak Dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Dokter, ya. Perkenalkan, saya Roni Kenawan, Pak Dokter. Saya aslinya Jawa. Ya, cuman sekarang domisi nyilinya di Papua. Tepatnya di Timika. Tepatnya di Timika. Ya, memang rezekinya di sini, Pak Dokter. Gitu ya. Tapi da'wahnya jauh, luar biasa. Di ujung-ujung. Tapi nanti kalau Ibu Kota sudah pindah ke tengah, berdekat juga ya. Ya, rencana provinsi. Mudah-mudahan, Pak Dokter. Ketarikan saya untuk mengambil ekonomi, karena memang banyak amanah yang diserahkan ke saya, termasuk sekretaris DMI, sekretaris masjid, dan organisasi Islam banyak yang diserahkan. Namun, untuk basic-basis ekonomi kami tidak memiliki. Jadi, kami ingin menambah wawasan berbeda dengan ekonomi, sehingga dalam mengambil amanah ini, tidak keluar dari real yang ada. Nah, kemudian saya, kontraktor, Pak Dokter. Komplet juga ya, dakwah juga, kontraktor juga ya. Jadi, tidak apa-apa. Berkah, bermanfaat. Amin, amin, amin. Ada banyak jalan menuju surganya Allah, kan? Amin, amin. Yang penting hidupnya bermanfaat, kira-kira. Amin, amin. Siap, Pak Dokter. Ya, berkah, Pak Rony. Amin, amin. Jadi, luar biasa dari ujung sana. Berapa jam ke Jakarta kita bisa bayangin, kira-kira luasnya Indonesia. Berapa jam? Kalau ke Jakarta, berapa jam? Ke Jakarta, kalau tidak transin, itu 6 jam, Pak. 6 jam, ya. Itu bisa kita bayangkan. Kalau transit di Jakarta. Iya, kita bisa kalau transit di Makassar, nanti itu bisa kita berangkat pagi, siang sampai di sana, makhrib. Kita 10 jaman. Jauh juga, kan? Jakarta, Saudi itu 9 jaman. Medina itu sekitar 9 jaman. Berarti itu jauh luas Indonesia. Baik, terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi? Saya, dokter. Silahkan, Bu Alwi. Bu Alwi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Asal dari Denpasar, Bali. Universitas saya, kebetulan saya lulusan dari IKP Teran, Semarang, jurusan geografi. Jadi, saya kayaknya masih banyak belajar, mau belajar dengan keuangan sariahis. Keuangan Islam. Sariahis. Karena pengalaman saya waktu BIMTEK, dok, masa berdebatan di situ, waktu masalah bank konvensional, yang banyak itunya. Di situ, akhirnya saya, kapan saya mau belajar keuangan sariah? Makanya itu dah. Akhirnya, saya izin Allah, saya kebetulan pengurus Aisyah, Kota Denpasar, saya sekretaris, dan di Majelis Ekonomi Kesejahteraan Sosial, PWA, saya sebagai sekretaris juga. Jadi, di sini banyak faktor-faktor yang harus kita belajarin untuk organisasi kami. Mudah-mudahan saya bisa lulus dengan baik. Amin, 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 Bu. Mohon ditingannya, karena saya masih buta dalam administrasi keuangan sariah. Itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Alabi. Siapa lagi yang lain? Baik, saya Pak Rokotter. Mohon izin. Silahkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Fikri Irkon Tukauzi. Saya usia 24 tahun, sekarang domisili, berada di Batam, Kepulauan Riau. Wah, di Batam, ya? Ya, saya mengambil S1 di pendidikan agama Islam. Tulusan tahun kemarin, kemudian sekarang alasan saya lanjut ke syariah, ekonomi syariah, untuk menambah pengetahuan tentang ekonomi keislaman. Kebetulan sekarang saya juga, ada sebuah lembaga, ada yayasan, saya juga perlu tahu cara mengelola keuangan syariah, atau mengelola manajemen keuangan, di lembaga saya sendiri. Mungkin itu saja, Pak Rokotter. Wah, luar biasa. Rekah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ini, Pak Doktor. Ya, Pak Hidayatullah, ya? Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Doktor. Nama saya Hidayatullah. Saya dulu pernah diajar oleh Pak Doktor Hendra Khalid. Wah, di mana? Waktu masih di UIN Syariah. UIN, ya? Wah, berkah, Pak. Saya lulus tahun 2008, Pak Doktor. Oh, iya, masih sama saya kalau 2008. Dan sangat berbekas dengan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Doktor. Saya akhirnya masuk Bank Muhammad di Jakarta. Sampai 8 tahun di situ. Dan sekarang saya jadi muhajir. Jadi orang yang hijrah, Pak Doktor. Hijrah-riau sekarang di Riau, ya? Oh, bukan baru. Tadi Pak Doktor sempat menyinggung penginang ya, Kampar, ya? Itu dekatlah dari tempat kami, Pak Doktor. Alhamdulillah. Motivasi saya masuk untuk jurusan ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menguatkan apa yang saya dapatkan. Dan tentu apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Amin, amin. Tentu jariah bagi kita semua. Begitu, Pak Doktor. Wah, terima kasih. Selamat berbahagia. Bisa jumpa lagi dengan Pak Doktor. Alhamdulillah. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi? Baik, Pak. Izin, Pak. Menizin? Ya, silakan, Pak. Mahathir. Wah, Mahathir Muhammad, nih. Bukan, Pak. Mahathir Mautoni, Pak. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dengan diri nama kami Mahathir Mautoni. Asal dari Sumatera Utara, tapi sekarang berdomisili di Sumatera Selatan, Kabupaten Okuraya, Batu Raja. Jurusan sebelumnya, ilmu hadis. Motivasi untuk mengambil jurusan ini untuk memperdalam lagi tentang masalah-masalah syariah yang lebih berfokus di bagian ekonomi, ya, Pak. Karena kami diamani juga di salah satu yasin untuk memanage keuangan. Jadi, ya, ini juga motivasi untuk, apa namanya, memilih jurusan ini. Semoga kami dibimbing oleh Allah SWT, dan juga, Pak, mohon bimbingannya juga. Semoga kami bisa menyelesaikan studi di ITB ini. Amin, amin, amin. Wah, berkata, Pak. Mahathir. Luar biasa. Baik. Yang lain, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Raphdian, ya, Putra. Mohon maaf lagi di perjalanan ini. Nama saya Raphdian Putra. Satu, saya ada jauh, nih, melenceng di Teknik Informatika Muhammadiyah Jakarta. Motivasi saya yang ambil jurusan ini, yang pertama, untuk memperbaiki secara keseluruhannya. Karena banyak, mungkin, syariah-syariah yang mungkin saya belum bisa jalankan sebetulnya. Makanya saya mulai coba dari keuangan syariah ini. Semoga bisa memperbaiki, khususnya di kehidupan keluarga, ya. Dan semoga bisa saya juga sebagai sarana untuk bisa ngajar di lingkungan saya tinggal, gitu. Untuk saat ini, ada komunitas yang saya bikin, dan ada musholah yang terbengkalai, yang saya coba mau hidup, dan makanya sayang kalau, apa namanya, ada fasilitas dan ada komunitas yang mungkin bisa saya garap, itu tidak saya bisa maksimalkan. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak Raphdian. Yang lain? Ya, silakan. Alhamdulillah. Perkenalkan diri saya. Nama saya Ainun Najib Azari. Dari Republik Ngapak, Pak Doktor. Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap, ya. Nusakambangan. Kayaknya enggak ada yang tidak kenal. Oh, ya. Baik, Pak. Ya, kebetulan kita juga punya binaan rutin di Nusakambangan di Lapas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari tahun 2008 sampai sekarang. Dari zaman Trio Bombali. Oh, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kebetulan saya lulusan dari Lipia, Jakarta, kuliah syariah tahun 2003, Pak Doktor. Tahun 2003, ya. Ya, jadi satu kebutuhan pribadi dari saya ingin mengambil manfaat dari perkuliahan di ekonomi syariah. Melihat perkembangan, kecenderungan, dan semakin animo kaum muslimin, masyarakat secara umum, kaitan dengan ekonomi syariah semakin tinggi, sehingga mau tidak mau memang dibutuhkan legalitas ketika kita di masyarakat. Terima kasih. Mohon bimbingannya selalu, Pak Doktor. Sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat, Pak. Siapa lagi? Siapa, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak Abdul Aziz. Ya, perkenalkan. Mohon izin perkenalan, Pak Doktor. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, asal Aceh. Lalu saya merantau ke Jawa Barat, saya berkuliah sambil mendok juga di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Alasan saya ngambil keuangan syariah, yaitu ingin memperdalam lagi ilmu keuangan dalam segi ekonomi syariah. Karena selama ini saya, apa namanya, ya berkecimpungan dengan akhirat setelahnya, di Bondok gitu. Tugasnya hanya jadi guru Quran saja. Dan sekarang Alhamdulillah diamanahi jadi imam Jakarta. Alhamdulillah. Baik, bener-bener berkah, Pak Abdul Aziz. Terima kasih, Pak Doktor. Sama-sama. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wildan, silakan. Mohon izin, Pak Doktor. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Wildan Fatul Ulung. Saya berdomisili di Sukabumi, Jawa Barat. Saya dari alumni dari Norogo juga, Bapak. Norogo juga, ya. Di mana? Di Gontor, nggak, Pak? Di Ponto-Gontor. Oh, di Gontor, ya. Adik saya juga di Gontor. Di sana, di Unida, di Bahasa Darussalam. Saya lulus 2008. 2008, ya. Ya, waktunya. Keuangan syariah juga di sana. Nah, ini saya ingin lebih memperdalam lagi. Ekonomi syariah. Mungkin ada yang lebih, hal-hal yang kontemporer, yang lebih up to date lagi. Ekonomi syariah. Saya ingin memperdalam dan ingin menjadi, mohon, bimbingan dari doktor, untuk menyampaikan ilmu-ilmu, usiahnya, masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ustaz Wilden, berarti posisi sekarang di Ponorogo, di Unida? Nggak, saya sekarang di Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi. Berarti nggak, di Unida lagi, ya? Tidak. Marissa juga, dua minggu lalu, saya dari Ponorogo juga, ngisi acara di IRM, sehingga di Unida juga, Sirena. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Siapa lagi yang lain? Terima kasih. Bapak, Ustaz. Siapa? Doktor. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Doktor. Ya, Pak Rudin, silakan. Perkenalkan, nama saya Pak Rudin Aroji. Saya domisili di Sikawarjo, di Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo, ya? Oke. Saya, satu saya di IIN Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel, betul. Ya, kalau SMA-nya di Tepuhireng, ya? Sehari-hari saya sebagai pengelola sampah, kebetulan juga profesional di perusahaan. Ownernya saya sendiri, terutamanya saya sendiri. Kebetulan, saya punya beberapa lembaga juga, yayasan, ya? Untuk pendidikan, juga pondok pesantren. Nah, motivasi saya di Kawan Syariah, karena saya perusahaannya lebih dekat dengan Yaudi dan Nasroni, saya. Itu lebih konvensional, ya? Dengan perusahaan PMI, dengan Danun Agua, Sirgot Capital, dan lain-lain. Termasuk usaha saya itu dekat dengan yang menyijikan. Jadi yang haram-haram itu dekat saya. Barang-barang menyijikan. Jual beli belatung atau magot, itu lalat hitam, itu yang barang-barang yang unik-unik seperti itu. Termasuk yang sekarang ini, yang lebih menarik lagi, jual beli saya itu bukan lagi material, tetapi kalori. Tadi yang dibeli itu panasnya. Jadi kemudian ini saya pelajari lagi. Bukan barang-barang haram nanti, secara material atau secara sistemnya. Karena berhubungan dengan mereka-mereka itu, kita harus seringkali mengikuti. Khawatir riba, khawatir dan lain-lain. Itu makanya saya harus perlu belajar lagi. Karena saya pimpinannya, saya bawa banyak karyawan. Itu nanti kalau saya ke neraka, semua ke neraka. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah, Pak. Mudah-mudahan luar biasa ya. Bapak Buden. Itu tadi kita pilih mana kira-kira? Ikhtiat atau maslahat? Kehati-hatian atau maslahat? Ekonomi syariah di Indonesia itu saya perhatikan, termasuk Pak Yai Ma'ruf Amin, bilang kita lebih pada masalahat kira-kira. Mungkin bisa dipastifikasi. Baik, siapa lagi? Ujian Pak Ujang. Silahkan Pak Ujang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Motivasinya insya Allah sama dengan teman-teman yang ingin belajar, ingin lebih mempertahankan lagi tentang keuangan syariah. Karena di samping itu juga saya diberi amanat sebagai pengurus salah satu yayasan di Lubang Buaya. Insya Allah itu. Terima kasih, Pak Doktor. Terima kasih, Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siapa lagi? Izin, Pak. Ya, Pak Muhammad Rias, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada S2-nya, cuman pilihannya sangat sedikit, Pak. Makanya jadi kayak termotivasi sih masuk ke keuangan syariah. Dan juga saya tertarik juga ke masalah tanah wakaf, Pak. Tanah wakaf warga besar saya, Pak. Dan juga ini ada kayak wasiat, Pak. Wasiatnya itu saya lihatnya itu tulisannya Ar Melayu, Pak. Jadi tanah ini warisannya ini minta wakafkan ini dari tahun 1939. Jadi itu masalah keluarga saya ini sampai sekarang ini masih belum terselesaikan. Itu yang saya mau banyakan banyak bapak ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jauh ya, Pontianak sana. Baik, berbicara. Siapa lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rahmat Sandi. Saya dari NTT, Kabupaten Timur Tengah Selatan. 110 km lagi dari kota Pupang. Oh, gitu. Saya dulu S1-nya di Universitas Islam Indonesia. Ambil jenis manajemen. Ekonomi manajemen. UI Jogja ya? Betul. Dan ketika saya pindah ke NTT, ke daerah minoritas, anggapannya orang-orang, saya sekolah di UI itu, Universitas Islam itu, pasti paham agama, Pak. Padahal saya sekolahnya ekonomi manajemen konvensional. Ketika ada, ada, apa namanya, tawaran untuk mengambil S2, Ustaz, jurusan keuangan syariah, saya tertarik sekali. Karena ketika saya mengisi pengajian, orang pikirnya saya ini ahli dalam bidang ekonomi syariah. Padahal tidak. Maka ini kesempatan saya untuk belajar lebih jauh lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dok. Ya, makasih, Pak. Mudah-mudahan berkah. Baik, siapa lagi? Izin, Pak Doktor. Ya, silakan, Pak Saidi. Bonek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidi Bonek. Tumisili, Kota Bawau, Sulawesi Tenggara, Pak. Tentang pendidikan, ya, satu aku kansi, Universitas Muhammadiyah Bukur. Tertarik dalam jurusan ini, Pak Doktor, karena untuk mempelajari, mendalami ilmu ekonomi syariah. Aktifitas sekarang, staf Biro Administrasi Umum dan Kepigawain di Universitas Muhammadiyah Bukur. Baik, baik. Pak, mudah-mudahan berkah, insya Allah. Baik. Dan minta izin, Pak Doktor. Mungkin di sini sudah wakilnya sholat asar, mohon. Baik, silakan, Pak. Ya, silakan. Silakan, silakan. Biasanya kalau di Jakarta, biasanya kita juga pending biasanya, ya. Jadi sholat. Biasanya saya minta pending sekitar 10-15 menit, tapi itu kita lanjutkan. Jadi nanti coba kita sepakati. Biasanya saya suka mata kuliah yang saya asuh, termasuk di Ahmad Dahlan ini. Jadi kalau waktu sholat Jakarta, nah, bagi Bapak-Ibu sekalian di luar Jakarta, silakan waktu sholat, silakan sholat. Baik, yang lain, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanom ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Hanom Supriyadi, di Jakarta Timur. Saya S1-nya dari jurusan teknik esin, Universitas Indonesia. Aku ini begitu lulus, sempat berkarir di industri, teman sudah lama ya, sudah 11 tahun yang lalu. Setelah itu saya bantung setir lah baratnya. Saya sama teman-teman mengelola yayasan makura'an. Yayasan al-Usmani di Jakarta Timur. Kita ada pesan brena, kita ada penumpang makura'annya, dan terakhir saya dapat amanah memegang keuangan di Bandahara. Nah, makanya ini saya tertarik juga dengan masalah keuangan karena saya juga ingin bagaimana kita bisa mengetahui lakunya ilmu lah, bagaimana mengelola keuangan juga. Karena, Alhamdulillah, banyak masyarakat yang mempercayakan pengelolaan dapat perseratannya kepada isan kamu. Saya mohon bimbingan ini nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan berkah, insyaAllah Pak. InsyaAllah. Baik, makasih Pak Hanom. Seperti Hati. Yang lain? Assalamualaikum. Ya, Fitriah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dia Fitriah. Tinggal di Sangata, Kabupaten Kutai Timur. Wah, Kutai ya? Jauh ya. Jurusan S-1 saya adalah syariah. Alasan saya kenapa mengambil jurusan ini, karena saya ingin mempelajari bagaimana mengelola keuangan, mengatur keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, dan bagaimana cara menerapkannya di masyarakat. Silakan sifat-sifat. Wah, luar biasa mimpinya. Mudah-mudahan berkah, insyaAllah. Amin. Yang lain? Siapa ini? Saya, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nida. Saya, Nida Suria, panggilannya Nida. Sekarang lagi domisilinya di Malang. Terus dulu kuliah S-1-nya itu di Uwin, Surabaya. Ekonomi syariah, Prof. Nah, terus kenapa kok saya ingin mengambil S-2 ini? Karena kebetulan saya bekerjanya di Amil Zakat, Prof. Dan kita lagi merintis surau-surau begitu, Prof. Nah, saya ingin apa ya? Tahu kira-kira yang saya kerjakan selama ini apa sudah sesuai sama yang sebenarnya di ekonomi syariah. Itu makanya kemarin kenapa kok jadi semangat untuk S-2. Ya, kurang lebih kayak gitu, Prof. Terima kasih. Siap. Mudah-mudahan masih mudah, mudah-mudahan berkah. Luar biasa mimpi-mimpinya. Jadi, artinya saya ingin betul memastikan halal atau enggak. Baik, siapa lagi yang lain? Sudah selesai semua? Ada yang belum berkenalan? Saya, dokter. Silahkan Pak Suhendak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Suhendak. Bami sini di Kabupaten Kedang-Kedang, Sumatera Utara. S-1 saya, Hukum Ekonomi Syariah di PTDI Jakarta. Baru lulus. Di PTDI? Silahkan. Baru lulus. Minimnya pengetahuan tentang syariah di tempat saya di sini. Termasuk lembaga-lembaga keuangan syariah itu, pernah saya tanya sistemnya, kemudian ada yang saya koreksi, ini belum sesuai dengan syariah. Dan mereka mau menerima. Terus, bagi motivasi saya untuk melanjutkan kuliah di urusan keuangan syariah. Baik, mudah-mudahan berkah. Baik, terima kasih Pak Suhendak. Berkah, insya Allah. Siapa lagi? Junita ya? Silahkan, siapa? Ya, silahkan, kedengaran. Soalnya saya lagi di rumah sakit nih. Oh ya, silahkan. Nama saya Nita Hiriani, asal dari Sumatera Utara. S1-nya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pekerjaan saya pendamping desa. Tujuan saya untuk mengambil S2 ini, emang saya niatkan untuk S2. Tapi berhubung muda punya anak, suami, jadi susah. Karena ada online ini, jadi sayang semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Perjuangan. Pokoknya semuanya dianggap dijadikan ibadah. Insya Allah, ini luar biasa. Ya, meskipun punya anak, lalu kemudian suami. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. S1-nya dulu? Di pendidikan aku Tansi. Tansi ya, masih deket-deket dengan ekonomi syariah keuangan ya. Baik, terima kasih, Bu Yunita. Yang lain? Cukup? Sudah semua? Ya, Pak. Ya, silahkan. Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayah. Berdomisili sekarang di Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Untuk saat ini pekerjaan di Rumah Sakit Tarska sebagai tenaga administrasi. Lulusan S1-nya di IAIN Palu. Yang sekarang jadi UIN, Datokarama Palu. Saya sudah pernah ke Palu. Ngisi wakaf juga. Sebelum dulu. Masih muda. Perguan tinggi. Apa namanya itu? Air syat ya? Saya mampir juga di Palu. Baik, mudah-mudahan berkah. Ada lagi yang lain? Cukup? Selesai semua? Ada yang belum berkenalan dengan kita? Di mata kuliah lain mungkin belum pernah kenalan gini juga kan? Gak ada yang tahu juga satu sama lain kan? Jadi mudah-mudahan berkah lah. Tapi bagi saya, setiap pertemuan pertama saya harus kenal dulu. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita saling mengenal dan mudah-mudahan berkah. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke silabus dan lainnya. Tapi kalau ada... Assalamualaikum. Baik, silakan. Pak Doktor, perkenalkan video. Silakan. Ini baru semangat-semangatnya kuliah, Pak. Oh, gitu. Silakan, Pak. Selesai S1 kemarin, bulan Juni. Kemudian ada kesempatan S2 online. Jadi saya ikut bendaftar, menawarkan Bela S2. Kemudian nanti lanjut S3, Pak. Dari Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Dari mana? Dari mana? Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Oh ya, saya pernah nginap dulu masih santri di Bumi Ayu. Saya tahu Bumi Ayu. Oh, di mana, Pak? Di Bumi Ayunya itu. Di kota itu. Di rumah siapa, Pak? Dulu masih santri. Ada teman saya. Namanya siapa, Pak? Ada teman saya dari Bumi Ayu. Dari Bumi Ayu kan kita nggak jauh ke kota Tegal-nya, kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini berkata masih ingat namanya, nanti saya carikan, Pak. Siap, siap. Berkah, Pak. Terima kasih. Amin. Ada lagi yang lain? Pak Zahrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrian Sugitari. Saya profesinya sebagai pegang, Pak. Mesiri Tanah Bang. Selanjutnya, saya juga sebagai pengawas di YASM Azum, Pak Dalarang. Tujuan saya untuk kuliah di ekonomi syariah ini, ya tentunya ingin tahu lah. Lebih lanjut, supaya saya tidak salah jalan dalam berdagang, Pak. Alhamdulillah. Dagang apa? Di blok apa ini? Nanti ketemu di lain, Pak. Dagangnya telekomunikasi, Pak. Oh, telekomunikasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Menemukan mereka, insyaAllah. Mohon apa pembimbingannya, Pak. Siap. Sama-sama, insyaAllah. Baik. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Yang belum berkenalan? Alhamdulillah, saya mengenal kita di hari ini. Dan mudah-mudahan penuh keberkahan. Baik. Jika tidak ada yang belum berkenalan, kita akan lanjut kepada mata kuliah kita di hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali dengan Bapak-Ibu sekalian. Di hari ini, kita sudah berkenalan siapa, dari mana. Dan mudah-mudahan perkenalan ini penuh keberkahan. Dan saling menyemangati. Satu dengan lainnya. Dengan lintas disiplin. MasyaAllah luar biasa tadi. Ada yang dari minyak, ada yang dari pedagang, dan macam-macam. Niatnya satu, cuman. Gimana sih gue ingin masuk sorga dengan selamat, kira-kira gitu. Karena tidak ada satupun yang tidak dipertanggungjawabkan apa aktivitas kita di muka bumi ini. Summa yumi tukum, summa yuhyikum. Aku matikan Anda, kata Allah. Summa yuhyikum. Lalu aku bangkitkan lagi Anda. Nah, mudah-mudahanlah hidup ini hanya sebuah perjalanan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita selamat di jalan. Dan selamat pula di ending perjalanan itu, yaitu kematian. Mudah-mudahan saya sekali lagi mengatakan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Termasuk, Bapak-Ibu sekalian, kebetulan belajar di sini tidak. Saya pikir itu adalah by design by Allah. Mudah-mudahan ini boleh jadi doanya, ayah, mak kita di malam hari yang ingin anak-anaknya selamat dunia akhirat. Boleh jadi istri atau suami atau anak-anak kita yang berdoa bagaimana kita selamat dunia akhirat. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya akan lanjut kepada silapus di akhirat.